Pemirsa malam ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus mega korupsi IKTP. Tersangka baru tersebut adalah Miriam S. Haryani yang ditetapkan karena memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah pada sidang kasus IKTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Miriam S. Haryani sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi IKTP dan Miriam ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan keterangan palsu saat memberikan kesaksian pada sidang yang didelar Kamis 30 Maret 2017 lalu. Dalam kesaksiannya Miriam menegaskan bahwa dirinya berada dalam tekanan saat diperiksa oleh penyidik KPK. Bahkan Miriam sempat mencabut BAP-nya pada sidang tersebut. Miriam adalah tersangka keempat yang masuk dalam proses penyidikan.